udah gitu saya terlibat dengan sindikat juga saya harus waktu itu gak bisa pulang dalam jangka waktu lama karena setelah saya disembara lah sama sindikat karena dipikir saya mata-mata polisi waktu itu jadi keluar dari sindikat itu sangat sulit sangat sulit nyawa taruhannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun lo nonton video ini ketemu lagi bareng gue Ali di Ngobrolin Hidup dan hari ini kita kena tengah tamu yang juga luar biasa selalu luar biasa tamu-tamunya yang gue yakin gue akan belajar banyak dan lo semua juga insya Allah bisa belajar banyak dari tamu kita hari ini ada Bang Yeri Pati Nasarani siap apa kabar Bang Yeri? baik, makasih, thank you udah diajak join sayang, thank you udah dateng kesini jauh-jauh satu setengah jam Allah saya sampai bener-bener thank you banget udah meluangkan waktunya kesini untuk berbagi sama kita, sama semua yang nonton, semua yang dengerin disini Bang Yeri, saya melihat Bang Yeri sebagai banyak kalau saya melihat di mata saya gitu ya nanti tolong dikoreksi kalau salah gitu ya pegiat anti narkoba ya, sebagai seorang pendeta ya pemuka agama gitu ya kemudian pegiat anti narkoba, kemudian sebagai pembicara publik juga gitu kemudian mengelola yayasan juga gitu kan Roni Pati Nasarani Foundation gitu ya, betul dan juga punya perjalanan yang sangat menarik juga kalau kita langsung masuk aja nih Bang Yeri kita langsung cus gitu ya awal mulanya kepedulian dengan pertama kalau dengan anti narkoba dari perjalanan Bang Yeri sendiri sebagai pengguna juga gitu dan sampai juga akhirnya memutuskan untuk menjadi pemuka agama juga menjadi pendeta juga itu ceritanya gimana Bang Yeri? ya sebenarnya kan dari masa lalulah pasti satu pemicu ya which is menyadari bahwa menjalani nyawa serep kurang lebih begitu ya karena menghadapi satu realita yang harusnya belum tentu bisa ada nih sekarang nih kayak dulu pernah overdosis dibuang orang di got dan beberapa kali kejadian-kejadian ekstrim yang sepertinya lolos dari maut gitu nah lalu ketika berusaha untuk bangun masa depan nih nah ternyata menemukan sebuah senjata saya sebut senjata yang ampuh untuk bisa mencegah maupun memulihkan itu kepedulian courtnya disitu sih kepedulian kepedulian jadi oke saya kasih contoh berapa tahun lalu waktu saya sekolah itu karena sudah depresinya saya pernah coba bunuh diri minum racun serangga ketolong orang tua waktu itu itu udah saking deepnya lalu saya berpikir apakah hukuman mati bisa membuat orang jerah saya pikir enggak karena saya sebelum dihukum mati saya udah hukum diri saya sendiri untuk mati iya sedangkan hukuman mati itu kan kayak satu final hukum yang diharapkan orang buat orang jerah gitu loh kalau itu waktu itu sampai level merasa ingin bunuh diri kalau gak keberatan saya tanya itu seperti apa apa yang sudah yang terbesar dalam pikir sampai akhirnya mendingan gue mati aja ketika gue melanjutkan hidup ya tadinya kan gak ada masalah ya dalam artian punya masa depan dan sebagainya lama-lama kan karena kehidupan dengan drugs ini sebenarnya pemicunya which is kita ngalamin masalah sosial dua kali dikeluarin waktu SMP sekolah delapan kali waktu SMA orang menjauh gak ada orang mau main nah dulu saya pernah ikut acara keagamaan nih harapannya bisa ketemu Tuhan atau paling enggak jadi baik dikit lah nah tapi karena di umur-umur berapa nih itu umur belasan kok belasan artinya sudah menggunakan sudah-sudah sudah menggunakan jadi lagi mencari jalan untuk pulih tapi ternyata di tiga hari acara itu acaranya itu tiga hari hari kedua saya dipulangin sama pemimpin rohaninya gitu loh jadi bayangin institusi rohani pun cukup melakukan rejection yang cukup kuat jadi saya sempat pesimislah dengan agama karena perlakuan itu itu satu kedua yang saya cerita tadi bergaul dengan teman-teman yang istilahnya brotherhood lah tapi pas OD overdosis mereka buang saya digot nah which is disitu kan apa ya seperti saya terima sebuah informasi bahwa saya ini lebih hina dari sampah sampah aja dibuang pada tempatnya saya dibuang digot ini oleh teman-teman teman-teman itu sendiri gitu jadi kalau orang rame-rame pake lalu ada yang overdosis rata-rata orang akan lakukan itu karena gak mau berusaha dengan polisi which is kan karena drugs nah dari situ kan istilahnya gini surga nolak neraka juga nolak kampus mana yang mau terima saya siapa mau jadi istri saya siapa mau jadi teman saya siapa mau jadi sahabat saya jadi mungkin buat beberapa orang lebih baik mati akhirnya saya menyetujui saya pun menjustifikasi bahwa ya oke saya sampah saya akan perlakukan diri saya ke sampah akhirnya mengkerucut lah itu semua sampai satu titik satu malam saya tulis surat buat orang tua saya bilang udah jangan salah-salahan lah ya kalau saya mati udahlah memang mungkin ini takdir dan nasib saya udah saya minum gak sadarkan diri selama beberapa jam minum pakai bycon ya bycon waktu itu bycon untuk kan bycon semprot kan ada cairnya ya kayak isi ulangnya apa itu akhirnya ketolong papa saya nah itu menjadi apa ya buat saya sadar bahwa sulit banget nah setelah itu ternyata saya sadar bahwa saya punya orang tua yang mengasih dan mencintai saya setelah itu ini kebesok paginya atau jadi maksud saya gini dalam perjalanan waktu ya tersadar lah saya seperti orang bangun gitu waktu saya kenapa-napa mana yang lain pasti orang tua saya nah itu mempermudah saya untuk pulih juga mempermudah saya untuk lihat Tuhan saat itu yang wujudnya sulit banget waktu itu saya lihat Tuhan sorry kalau aku boleh tanya lebih jauh ya kalau balik sedikit sebelum-sebelumnya pun dari keluarga pun juga tetap pen support saat masih sebelum-sebelum diri kalau aku boleh tanya apa yang berbeda yang membuat yang sebelumnya tidak melihat dan sekarang melihat ya karena adiksi itu kan jadi ketika tahapan orang menggunakan adiksi coba-coba mulai masuk dalam apa sih orang bilang sifat toleransinya adiksi tersebut mulai pakai lebih banyak mulai kenal circle-nya sehingga kita ada dalam satu kehidupan apalagi dalam satu fase orang benar-benar enjoy dan menikmati itu kayak punya dunia sendiri apa aja hal-hal baik dia akan tolak karena dia nomor satu bangun pagi cari narkoba siang cari ini cari gak ada duit nyolong sana semua benar-benar tenggelam gitu yang dibilang lingkaran setan nah jadi orang mau baik mau apapun kita ah gitu kan gitu jadi sebenarnya ada pemicunya setelah itu ada pemicunya jadi papa saya itu kan main bola legendnya Indonesia lah orang bilang nah timnas pelatih dia bapak futsal juga komentator bola juga jadi dia sama bola tuh kayak kayak agama kedua lah gilanya tuh gitu nah satu kali dia kan dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan termahal jadi the best coach nah saya hancur yang saya cerita itu nah jadi satu kali dia harus milih bolanya atau anaknya nah kita kan keluarga anak pemain bola tau nih kita piring dapur semua dari bapak bola jadi gak mungkin lah dia ninggalin bola tapi satu kali dalam sebuah kejadian dia memutuskan kita kaget sepihak itu konsekuensi disitu adalah kita mesti jual rumah terus supaya ada pemasukan tapi dia berpikir bahwa kalau mau jadi orang hebat jadi orang hebat di mata anak-anak dulu nah itu rangkaian-rangkaian informasi yang menggiring saya kepada sebuah kesadaran akhirnya dia memutuskan ninggalin dia dampingin saya tuh dia rintis tuh dulu SSB terus dia dampingin saya jarang orang tua mau coba dampingin SSB ini maksudnya sekolah sepak bola oh iya ya kan dulu awal-awal tuh si papa yang rintis baru sekarang menjamur nah satu kali saya digebukin rame-rame karena dituduh maling di sekolah nah memang waktu itu saya maling cuma yang ini bukan saya yang maling pernah tapi pas digebukin sebetulnya bukan mandiri iya orang lain duluan cuma track record kan saya sayang lima seorang dipanggil lah papa dari lapangan bola masuk berdua diteriakin maling sama satu sekolah nah kalau si papa diteriakin hebat di gelora bung Karno kita anak-anak bosan nah ini masuk berdua diteriakin maling itu menurut saya mungkin peristiwa paling emosional saya dengan papa saya anaknya jangki buat rusuh plus bikin malu papanya jalan kami berdua nunduk aja saya nah buat saya ini legacy warisannya papa saya papa saya 12 tahun meninggal tiba-tiba dia rangkul saya terus dia bilang gini kamu bukan maling kamu tuh anaknya papa angkat muka kamu jalan lagi nah itu seperti ada semua kekuatan yang besar banget dateng kami jalan berdua akhirnya saya dikeluarin dari sekolah itu tapi waktu dia dilakukan itu saya seperti menemukan sebuah apa ya power lain gitu loh energi lain yang saya mulai merasa sepertinya energi ini lebih besar lebih nikmat dibanding kehidupan saya dengan drugs lebih nikmat dibandingkan jadi saya menemukan lebih enak dari drugs dari lebih hebat impactnya yaitu kepedulian cinta kasih secara spesifik yang dilakukan oleh orang tua saya lebih spesifik lagi yang dilakukan oleh ayah saya sama saya nah itu menjadi sebuah court seperti ada sebuah modul permanen di dalam pikiran dan hati saya bahwa sebuah kepedulian selalu melahirkan benih sejarah baru di kemudian hari kepedulian akan sampah yang dianggap orang pun itu bukan sebuah kebodohan sekalipun orang menganggap sebuah kebodohan memberi kesempatan kedua memberi ruang gagal nah disitu saya melihat bahwa berarti bukan cuma saya bangsa ini juga punya harapan orang-orang bisa punya harapan ketika saya berhasil mengapa ya mengkampanyekan kepedulian organik lah katakanlah yang muncul dari hati sekalipun itu spontan tapi punya punya potensi untuk mencegah juga menanggulangi itu seperti culture baru yang saya kenal lalu terjadi namanya tabrakan budaya tabrakan budaya karena waktu itu masih kan waktu saat kerjaan itu meskipun bukan bang Yeri yang aling tapi kata di bang Yeri bilang sebelumnya memang iya sih ngambil apakah artinya saat itu pun di hari itu masih ada dong mental yang ambil dan seterusnya seperti itu itu kah tabrakannya disitu atau enggak tabrakannya bukan disitu maksudnya gini itu terjadi sampai hari ini stigma negatif pandangan orang kepada orang gagal kebencian ketika seseorang dilihat makanya menurut saya sangat sulit menyelesaikan sebuah krisis tanpa ada sebuah kepedulian yang yang tulus artinya gini kalau ngomong gampangnya cuma yang kita kasihi yang bisa kita rubah kalau mau rubah sesuatu belajarlah mengasihi karena kita punya energi kenapa karena kayak papa saya saya ambil contoh papa saya dia patah kaki dua kali giginya ompong dua kali tapi dia enggak pernah ganti olahraga main bimpong karena dia cinta sama bola sekalipun bola melukai dia berkali-kali kalau kita cinta sama bangsa kadang-kadang bangsa ini melukai kita tapi enggak akan membuat kita benci sama bangsa ini sekalipun kita terluka berkali-kali karena kornnya cinta dan kepedulian nah itu yang yang saya bilang tabrakan budaya satu sisi pecandu narkoba artis dia pecandu dibawa dengan senjata lengkap dikasih baju orange dipertontonkan seperti teroris membangun narasi kebencian kepada orang-orang yang seperti ini satu sisi membangun sebuah kepedulian menganggap pecandu juga bagian dari anak bangsa yang berhak sehat berhak punya masa depan dan bisa kembali berdiri di dua kakinya dan raih masa depan itu yang saya bilang tabrakan budaya kalau sekarang beberapa kali kayak tadi bang Giri bilang kita sering melihat apakah artis atau siapapun misalnya gitu ya yang tadi dipertontonkan karena narkoba ditangkap ditontonkan gitu kalau di di mata bang Giri apa sih yang saya rasain saat mulai gitu di TV iya saya miris sih maksudnya saya sedih karena harusnya tidak diperlakukan seperti itu menurut saya ketika orang menggunakan drugs dia menggunakan zat adiktif which is lebih tepat kalau ditangani secara kesehatan atau secara sosial bukan secara hukum gitu kecuali dia nyolong merkosa orang atau bunuh orang atau apapun gitu ini adalah sebuah sebuah bagian karena angkanya sekarang tinggi sekali angka kematian pun kalau kita akumulasi 2-3 tahun kebelakang jauh di atas angka kematian covid hariannya which is ini adalah sebuah krisis bangsa yang harusnya dilihat dari kacamata sebagai anak bangsa bukan sebagai pesakitan bukan sebagai musuh masyarakat itu kan ya saya rasa ya dia harus bersyukur karena dia artis kalau dia bukan artis dia akan sulit dapat pekerjaan setelah itu dia akan dijauhi oleh lingkungannya dia pulang ke rumah belum tentu orang tuanya buka pintu lalu diharapkan bisa ada sebuah pemulihan yang permanen nah itu maksud saya saya yakin mungkin gaungnya gak besar tapi tindakan-tindakan kepedulian ini paling enggak akan dilihat oleh generasi selanjutnya bahwa tools jenius yang mereka bisa punya supaya apa supaya mereka gak pikirannya penuh dalam artian jenius tapi hatinya kosong gitu sebuah apa ya kelebihan yang bisa menaikkan value mereka sehingga bisa berargumen di semua sektor mereka mau bergerak di olahraga kah kulineri kah religi kah tapi kepedulian ini akan menjadi nilai tambah dimanapun kita berdiri gitu sih rasanya pengen berhenti sebentar pengen mencernak dulu dan belum merasa apa yang berharusan diri sama Bang Yeri jadi kesempatan merasa harus bertidur sebentar oke sangat-sangat menarik dan kalau saya tadi kembali lagi sedikit Bang Yeri saat kejadian tadi yang dibilang diteriakin maling dan terus Pak Wah tadi bilang apa bilang gak akan walau kamu dan kamu bukan maling kamu anak papa dan itu menjadi momen yang bisa dibilang sangat signifikan yang punya peran besar terhadap perubahan dalam hidup Bang Yeri tapi tadi saya sempat berpikir juga tapi kan di hari itu di hari itu misalnya paginya itu kan masih walaupun gak maling hari tapi kan masih terpikir mungkin masih ada keinginan seperti itu apakah hari setelah kejadian itu betul-betul selesai atau itu masih struggling juga dan itu proses seperti apa apakah ada kejadian lain yang membuat memperkuat itu masih struggling jadi gak di situ tapi disitu seperti ada selama ini kan kayak saya satu arah tapi kayak saya melihat sebuah jalan lain artinya saya gak sampah-sampah banget kok mau ya papa saya istilahnya dia bilang saya bukan anaknya pun saya gak akan marah karena memang saya mempermalukan dia oh itu sudah berpikiran tapi kan memang susah karena dulu kan yang saya pakai putau heroin saya nyuntik tiap hari nagih kalau gak pakai jadi saya lewati beberapa fase terus tapi berbeda dengan sebelumnya sebelumnya kayak ah bodo amat hari ini mau mati mati juga gak ada yang nyari juga tapi setelah kejadian itu sangat berbeda gitu loh jadi kayak ibaratnya nih ya kayak orang mancing ikannya udah kena di kailnya tapi masih gerak-gerak aja tinggal nunggu capek baru diangkat mungkin begitu saya rasa kayak ada separaparnya saya gak mungkin kenapa-napa nih karena saya tahu kalau saya pulang ke rumah ada orang yang sayang sama saya yang nerima saya yang gak ngeliat saya bukan karena saya bener apa gak aja yang mau ambil tanggung jawab buat saya yang gak cuma nyalain saya aja kalau saya pakai narkoba itu orang tua saya tetap tapi lebih-lebih semangat akhirnya sampai satu titik mungkin 20 tahun yang lalu persisnya jadi saya berkomitmen saya mau sembuh juga buat orang tua saya bukan cuma buat diri saya nah disitu juga pertama kalinya saya juga ditangani secara religi jadi itu sangat membantu artinya menurut saya pemakaian narkoba kalau gak ketemu yang lebih enak sulit berhenti dan dia itu ada di dua hal family sama religius waktu saya kenal Tuhan saya melihat dunia yang baru angle yang baru ini yang baru siapa saya di hadapan Tuhan apa yang Tuhan pikirkan ketika dia lihat orang model kayak saya itu mengubah mindset saya mengubah cara berpikir saya saya tak masih ada kecanduan gak saat itu masih ada saat itu ada masih ada untuk untuk kan kalau dia ngilangin apa di darah aja mungkin satu minggu dua minggu udah tapi kan ada namanya sugesti udah gitu saya terlibat dengan sindikat juga saya harus waktu itu gak bisa pulang dalam jangka waktu lama karena selesai disembara lah sama sindikat karena dipikir saya mata-mata polisi waktu itu jadi keluar dari sindikat itu sangat sulit sangat sulit nyawa taruhannya gitu sampai saya gak bisa pulang hampir dua tahun boleh gak saya menanyakan boleh-boleh silahkan gimana keluarnya terus itu saya betul keluar dari situnya jadi setelah saya memastikan mendekati 100% semuanya udah meninggal kalau gak saya gak mungkin bisa pulang karena jadi mendekati 100% keluar artinya saya tanya sini masih ada gak udah mati bro abang ini masih ada gak udah meninggal abang ini masih ada gak udah meninggal ode juga ode dibunuh mati di penjara kena HIV bunuh diri jadi satu angkatan itu kayak habis baru pelan-pelan merangkak baru pelan-pelan saya baru mulai berbagi sama orang lain setelah circle awal saya itu mendekati clean bener gak kalau saya bilang begini bang Yiri bahwa jadi saat tadi bang Yiri bilang kecanduannya masih ada waktu itu tapi keinginan untuk berubah sudah lebih besar begitu kah betul saya datang ke dalam sebuah ibadah Kristen saya pembicaranya saya ke kamar mandi saya sama istri nah sementara saya ke kamar mandi beberapa orang aktivis di gereja itu ngobrol sama istri saya ibu bener suaminya udah berhenti kok ibu mau sih ibu gak takut biasanya kan orang pake narkoba ada penyakitnya ntar kalau anak ibu cacat gimana